Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru Teman-teman di ribu bujang itu yang belum bisa kita temukan adalah pasar hewan Padahal pecinta hewan-hewan Peternak, kambing, sapi, ayam, kelinci, burung, kucing Itu udah banyak Tapi belum ada pasarnya Tapi saat ini saya sedang berada di salah satu toko Yang khusus menjual hewan Tapi hewannya cuma satu jenis yaitu kelinci Oke ini dia Eko Rabbit Iya teman-teman Oke jadi ini mas Eko ini buka toko khusus jualan kelinci Ini posisinya ada di jalan 21 unit 1 rimbu bujang Ya ini kalau dari simpang jalan 21 ya kira-kira berapa ya Ya mungkin sekitar 2-3 kilo kali ya Arah ke unit 4 ini teman-teman Oke pokoknya mudah dicari Kalau dari simpang jalan 21 arah ke ala ilir atau arah ke tepu itu sebelah kanan jalan Oke ini dia Eko Rabbit Yaudah kita langsung aja deh Lihat seperti apa di dalamnya Oke Ya kalau selama ini mungkin bingung mau cari kelinci itu kemana Nah sekarang gak usah repot-repot langsung disini aja Karena disini sediain banyak sekali kelinci Dengan berbagai jenis tentunya Oke ini mas Eko lagi sibuk kasih minum Oke kita lihat dulu satu persatu 20, 12, 21 Ini apa maksudnya nih mas Umurnya atau gimana nih mas Tanggal kawin mas Tanggal kawinnya Oh ini udah dikawinkan maksudnya Oh ini induan udah dikawinkan Oke ini cara minumnya pakai ini Oke Ini bikin sendiri atau gimana ini mas minumnya Beli online mas Oh ada ya ada yang jual ya Oke beli online Nah sekarang ini makin canggih Jadi ini lebih aman pakai ini Terutama itu yang bulunya lebat kayak itu Itu jenis apa sih mas Yang bulunya lebat kayak ini mas Blasteran FL Blasteran FL Waduh Nah ini jadi dia kalau minum tuh Enggak Enggak ini Enggak basah Ini ya Di sekitaran mulutnya itu Oke ini Pakannya Pakannya pelet mas ya Pelet Oh pelet khusus kelinci Rupanya ada ya Oke Jadi ini Kawinnya aja ini Tanggalnya udah ada nih Udah dikasih tanda Ini gunanya apa mas Dikasih tanda Kawinnya itu Biar gampang mas Kita ngecek kapan dia mau lahir Oh gitu ya Karena kan ginsi lahiran tuh Satu bulan Amin Waktu hamilnya cuma waktunya Satu bulan Oh cepet ya Iya Oke Satu bulan Dari dia tanggal kawin Sampai lahiran tuh Paling lama Sampai 33 hari Wah Cepet ternyata Satu bulan Kalau kita Sembilan bulan Sepuluh hari Ini satu bulan aja Itu kalau Sekali lahir Bisa berapa sih mas Tergantung Umur indukannya juga mas Oh gitu ya Semakin tua dia Produksinya semakin degil Oh gitu Kalau rata-rata lah Yang masih kuat-kuatnya gitu Bisa berapa Dari umur 7 bulan Sampai satu Satu tahun setengah itu Bisa dari Enak lima Sampai lapan Sekali Melahirkan ini Uh cepet ya Oke Ini cantik sekali teman-teman Nah Blasteran FL Blasteran FL FL ini apa maksudnya mas Huziluk Huziluk Waduh istilah Cantik blasterannya Gitu ya Istilah-istilahnya Gitu aku gak ngerti nih Oke Ya ini keren sekali nih Jadi Bulunya Cantik sekali ya Oke Oke Mas ini Kok bisa punya sebanyak ini Ini sampen pelihara sendiri Ternakan sendiri Atau gimana ini Atau sampen belanja Atau gimana Kalau itu hanya Saya ini Sebagian besarin sendiri Sebagian ngambil tempat kawan Oh gitu Jadi sampen udah lama nih Pelihara Kelinci nih Udah Dua tahunan Setengah lah mas Oh udah Dua tahunan Setengah ya Cuma Ditokokan ini Di pajang disini Baru ya Dua bulan Baru dua bulan ya Oke Jadi Udah dua tahun nih Udah banyak pengalaman nih Tentu saja Awalnya gimana mas Sampen Memang suka dari awal Atau gimana Saya sebenarnya tuh Pertamanya seneng dari hewan mas Pertama dulu beli jenis fuzilub Jenis fuzilub tuh yang seperti ini Ini baru anak-an umur tiga bulan Oh Tiga bulan Ini telinganya ke bawah Warnanya keren Kayak boneka ya Atap kali Wah ini untung anakku gak ikut Kalau ikut tuh pasti minta ini Kawat ini Ini yang jenis fuzilub Dulu pertama kali beli arah ini Gila keren kali ini Ini kalau sama kucing Aku kayaknya milih ini nih Ini gak kalah cantiknya Sama kucing-kucing itu Yang mahal-mahal itu Jenis inggris anggora mas Itu ya Iya Ini basenya yang bas Monkey Oke Ada kan jenis inggris anggora Ada yang dua jenis Yang pertama Full face Kalau ini yang jenis FU Anu Muka monyet Keren juga ya rambutnya Ini Ini perawatannya sulit gak sih mas Kalau Yang kayak gini nih mas Kalau yang bulu tebel Mungkin cuma Nyisir sih mas Oh disisirin ya Iya harus rajin nyisir Kalau gak rajin nyisir Nanti dia ngumpal Ngumpal Oh ya 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 Jadinya ngumpal dia nanti Ini ya Apa tuh Gempleng Oke Kayak ini kan nanti Kalau dia udah umur 3 bulan Ini saya potong semua mas Oh gitu Dipotong Saya cukur Pakai mesin cukurnya tuh Saya gundulin Nanti bulunya Waktu umur Ini kan udah 12,5 Nanti kalau udah 5 bulannya Jadinya seperti ini Wah Bisa gede ya Ini umur 5 bulan Bulunya nih keren banget Temen-temen Asli Kalau selama ini kan Ya saya taunya Cuma yang biasa-biasa aja gitu kan Ini yang kayak boneka gini Mas kalau boleh tau ini Berapaan sih mas Kalau beli kayak Kayak gini nih Yang gede ini Kalau jenis FL Buzi Loop ini Saya kalau umur dari 2,5 Sampai 3 bulan segini mas Saya yang jualnya sepasangnya 600 mas Sepasang 600 ya Mas Inigo Oke Ini yang umur-umur segini nih Kalau yang udah 5 bulan Kalau 5 bulan Kalau jenis Inggris Anggora Saya yang jualnya Perekornya tuh 800 sampai 1,2 Oke Tapi kayaknya Ya wajar Cantik betul Ini kalau anakku ikutnya Pasti Geger ya Jadi ini pakanya Cuma ini aja mas Cuma Pelet aja ya Pelet kalau Hijauannya saya pakai Rumput odot Oh gitu Pakai hijauan juga Rumput odot Daun pisang Kalau enggak daun pisang Daun pepaya Oh gitu ya Cuma saya enggak pakai Rumput ataupun sayur Iya Oh gitu Soalnya kalau Pakai rumput Kalau hujan kayak gini Resikonya tinggi Kenapa itu mas Kandungan airnya Pasti banyak Oh iya Makanya kalau Bisa main ceret gitu mungkin ya Main ceret Nanti kalau udah main ceret Dia enggak mau makan Larinya ke kembung Kalau udah ke kembung Udah 50-50 Biasanya mas Wah Ke pengalaman saya Iya ya Oke Tapi dengan pelet ini jadi Lebih Oke jadi saya sekali Sekali aja Ijuannya Sekali aja Atau gimana Ijuannya saya kasih Dua hari sekali Oh dua hari sekali Kalau jenis hijauannya Nah ini ada yang Habis Beranak Habis beranaknya Lahiran tanggal 3 kemarin Lahirnya juga Ditulis teman-teman Nanti kalau dia udah Umur satu bulan setengah Baru kami pisah dari induknya Oh gitu Ini berapa Sekali Lahir Satu Kemarin beranak Lima Tapi ini mati Satu Dengan empat Masih empat Kemayan juga Itu masih gadis-gadisnya Waduh ini Ya umur 6 bulan Kalau ini jenis Mini rack Rack tapi yang mininya Ini udah umur 7 bulan kurang lebih Oke Oh tapi kecil modelnya Dia ya Ya modelnya kecil Mas Oh bulunya Bulunya Bulu karpet Mantep-mantep ya Jadi pengen ini Mini rack Oke Ini kelaminnya betina Yang jantannya yang ini Oh iya Keren-keren Lalu yang sebelahnya itu Jenis rack biasa Oke Kalau yang ini mas Yang Kalau zaman dulu itu Yang biasa-biasa Kita pelihara Terus kita lepas Itu yang mana mas Yang lokal Yang lokal kami gak ada Gak ada ya Ini yang keren-keren semua Nampaknya Khususus hias Oke Soalnya di Rimbo Pujang Mayoritas orang Suka dibulu Oh iya ya Bulu dilebet Kalau gak dibulu Lebet Rek inilah Nah itu aja Kalau di Rimbo Pujang Ini bulunya keren juga Kayak karpet Memang Bulu karpet Oke Oh jadi Ini hias gitu ya Kalau yang Untuk daging Itu gak ada mas ya Daging saya gak Nyediain Belum nyediain kali ya Susah pasarnya mas Oh gitu ya Sini belum terbentul lah ya Pasarnya Belum Permintanya belum ada Daging belum ada Cuma untuk hias Untuk peliharaan Rata-rata Oke 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 Ya ini jadi Kalau Di bawah-bawah Masuk pun Terumah Tetap Keren juga Ini Ini lebih masuk akal Teman-teman Daripada itu Melihara Baby doll Ini lebih masuk akal Betul-betul hidup Keren-keren Saya kok jadi tertarik Oke Jadi Kemarin Samen akhirnya memutuskan Untuk Ya Menjual Atau Membuat Warung ini Toko ini Itu Pertimbangan Seperti apa Apakah sudah ada Memang banyak Yang nanya-nanya Permintaan Sebenarnya Permintaan Sih banyak Mas Gak cuma Dari daerah Rimbu Bucang Kelilingnya Kan Itu dari Jambi Oh sudah ada ya Samen promo juga Di Medsos gitu Mungkin cuma di Facebook Saya Facebook aja Dulu kan Sebelum saya Buka ini Saya buka di Facebook Oh iya Jadi awalnya Kita Lewat Medsos Aja Online aja Terus Mulai banyak Ada juga Sebagian Pengepul Dari Tepu Itu Ngambilnya Dari saya Juga Oh gitu Jadi mulai Banyak Permintaan Akhirnya Yaudah Dibikinkan Dibikinkan Lapak Sekalian Iya Oke Jadi Kalau beli Pakannya Di sini juga ada Ada mas Oke Jadi perlengkapannya Adalah ya Ada Pakan Terus Tempat Grabahnya Tempat Makannya Oke Ada semua mas Kecuali obat Obat Tanya Masih Oh Obat Belum Tapi kalau misalnya Beli kesampaian kan Kita bisa ini ya Konsultasi Bisa mas Panjang Libar ya Ini mas Ini kenapa Ini kenapa Itu bisa mas Tinggal WA aja mas Nah itu dia yang enaknya Oke ya Teman-teman Mungkin segitu dulu Yang jelas Saya ingin sampaikan Bahwa di Rimbu Bujang Sekarang sudah ada Toko yang khusus Menjual Kelinci Khususnya Kelinci hias Oke mas Eko Ini di jalan 21 Unit 1 Rimbu Bujang Keren sekali Pokoknya kalau Tertarik langsung aja Kesini Nomornya berapa mas Nomornya sampean Nomor HPnya Nomor HP WA Ataupun telepon itu 0852 0852 66 06 0103 Oke nanti kita catat ya Oke mas Terima kasih mas Mudah-mudahan lancar Dan makin gede Makin menginspirasi Dan makin rame nih Dunia perkelincian Di Rimbu Bujang Jadi Rimbu Bujang ini Makin Ya makin Berwarna lah gitu ya Jadi gak cuma karet Sama sawit aja Tapi apapun ada disini Oke Ya teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan